Assalamualaikum Wr Wb Suasana transit di sekitar stasiun KRL Cawang, K.I. Cawang teman-teman Padat dengan muda gojek teman-teman Kendaraan daring, rada dua ya teman-teman Hampir menyita sebagian besar jalanan di sekitar stasiun K.I. Cawang Masih cukup rame, traffic menuju ke tempat kerja sepertinya teman-teman ya Nah di depan saya adalah stasiun K.I. Cawang yang mengarah ke arah barat Yaitu ke arah tempat ya teman-teman Jadi ada sisi barat, sedang direvitalisasi juga oleh PT. K.I. Barangkali nanti terkait dengan akses integrasi dengan stasiun LRT Jabodbek Di sekitar Cawang teman-teman ya Nah ini akses Menggunakan untuk eskalator yang sampai saat ini belum dipungsikan juga Termasuk juga ada lift di sana ya Yang sebenarnya untuk stasiun Atau halte BRT Tans Jakarta Sudah cukup lama diintegrasikan ya teman-teman Pemprov DKI Jakarta Merehapitalisasi di sekitar Cawang Cikoko Dan mengintegrasikan dengan tiga moda teman-teman ya Ada LRT Jabodbek di sebelah selatan teman-teman ya Dan stasiun K.I. Cawang Jadi ada tiga moda yang terintegrasi di sekitar halte Cikoko stasiun Cawang Nah coba pagi ini kita ingin melihat Sejauh mana Operasional dari Uji coba LRT Jabodbek teman-teman Barangkali kita coba Lihat di stasiun LRT Jabodbek di sekitar Cawang ini teman-teman ya Apakah Dilanjutkan Uji coba terbatas Untuk warga Atau Masih belum dipungsikan juga Untuk uji coba Terkait dengan Tanggal 16 yang lalu 16 Juli 2023 Sempat terhenti karena problem Software ya teman-teman Yaitu pada saat uji coba terbatas Untuk Kementerian, lembaga Media dan komunitas Yang beberapa waktu sempat berjalan dari tanggal 12 Namun terhenti di tanggal 16 Sehingga tanggal 17 sampai saat ini Praktis Uji coba terhenti ya teman-teman Sementara kita ketahui bahwa Direncanakan Pada tanggal 18 Agustus 2023 Akan ada semacam Launching peresmian untuk Operasional dari LRT Jabodbek Namun kita ingin lihat Pagi ini apakah Sudah Dipungsikan untuk uji coba terbatas Warga atau Masih Trial run teman-teman ya Atau Trial uji coba untuk Jalan tanpa penumpang ya teman-teman Coba kita akan lihat nanti Di sisi selatan ya teman-teman Seperti apa penampakan Dari LRT Jabodbek Nah ini pemandangan dari JPO Stasiun Cawang teman-teman Yang terintegrasi dengan Halte BRT Cikoko Stasiun Cawang Ini yang ke arah Baratnya teman-teman Ada jalan tol Ada juga Jalan reguler teman-teman Nah kita coba ingin melihat Nah sudah ada LRT Jabodbek Yang menuju ke Stasiun Cawang Teman-teman Nah kita ingin Lihat dari dekat Apakah Ada penumpangnya Atau Hanya trial untuk Jalan saja Tanpa ada penumpangnya Nah ini ada yang Mengarah ke Barat Ada juga yang mengarah Dari sisi barat ke timur Teman-teman Kalau saya lihat Belum ada penumpangnya ya teman-teman Jadi kemungkinan Pada tanggal 3 Agustus ini Masih trial Atau uji coba Tanpa penumpang ya teman-teman Jadi pasca Stop Uji coba terbatas Pada tanggal 16 Sampai saat ini Kemungkinan Belum Dipungsikan untuk Uji coba Bagi penumpang Khususnya warga ya Pada tanggal 27 Juli 2023 Hingga tanggal 15 Agustus Dijadwalkan Uji coba terbatas Untuk warga Jadi warga yang Mendaptar saja Yang Dijinkan untuk mendapat Kesempatan uji coba Namun sepertinya Sampai tanggal 3 Agustus Pagi ini Kalau saya lihat Belum ya Belum Belum ada uji coba lanjutan Setelah Pemberhentian operasi Uji coba pada saat Tanggal 16 Juli 2023 Pada saat itu Sedang Pasir 1 Uji coba Terbatas Untuk kalangan Kementerian Lembaga Kemudian media Dan komunitas Jadi problem software Menyebabkan Pemberhentian Uji coba terbatas Tersebut Pada tanggal 16 Hingga saat ini Nah ini teman-teman Penampakan LAP Cabo de Bek Pada hari ini Tanggal 3 Agustus 2023 Sekukul Setengah 11 Teman-teman Jadi ada 6 rangkaian 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teman-teman ya Yang saat ini Sepertinya masih Diuji coba Untuk Uji coba jalan Teman-teman ya Tanpa penumpang Nah ini teman-teman Penampakan dari Stasiun Jikoko Stasiun LAT Jabodbek Yaitu Rute dari Cawang Menuju ke Duku atas teman-teman ya Dan sebaliknya Ini lalu lintas di Jalan reguler Yang mengarah ke Semanggi teman-teman Dari arah Cawang Jadi Jadi di sekitar Cawang Jikoko ini Ada LRT Jabodbek Yaitu stasiun LRT Jikoko Ada juga KRL Yaitu stasiun KRL Cawang Dan halte BRT Halte Jikoko Jawang Jadi ada 3 pimpunan moda ya teman-teman Yang terintegrasi di sekitar Yang terintegrasi di sekitar Cawang Jadi pada 5 tahun yang lalu teman-teman Proses integrasi antar moda di Jakarta Dilakukan Cukup masif teman-teman Dimulai pada saat Ada revitalisasi kawasan Yang terkait dengan Moda KAI Komuter Dengan moda Salah satunya adalah Transjakarta Yaitu di stasiun Senen Stasiun Tanah Abang Ada juga stasiun Sudirman Dan stasiun Juanda Itu adalah fase pertama Dari revitalisasi Kawasan yang terkait Kawasan integrasi moda teman-teman ya Lalu berlanjut ke Fase kedua teman-teman Ada revitalisasi Di sekitar Stasiun KAI Tebet Kemudian juga ada Stasiun Gondang Dia Kemudian ada stasiun Palmera Dan stasiun Manggare Serta terakhir adalah Stasiun Kota teman-teman Ini merupakan proyek kerjasama Antara Pemprov DKI Jakarta Di masa era kekeminar Pakai Sosedan Dengan PT KAI Dan Pada tahun 2022 Berlanjut ke revitalisasi Atau integrasi moda lainnya teman-teman Yang terjadi di stasiun Matraman Integrasi dengan Halti BRT Matraman teman-teman Kemudian juga ada stasiun Jati Negara Dengan Halti BRT Jati Negara 2 Kemudian ada Halti yang saat ini Di tempat saya berdiri Ada Halti BRT Cekoko Cawang Yaitu terintegrasi dengan Stasiun KAI Cawang Dan Pas di lanjutan dari Revitalisasi di sekitar Stasiun Juanda teman-teman Jadi ada Tambahan 4 lagi Jadi sekitar 5 ditambah 4 ditambah 5, 9 ditambah 4 Jadi ada 12 ya teman-teman 13 ya teman-teman ya 9 ditambah 4 Dikurangi 1 jadi 12 Karena Halti Juanda Atau Halti BRT Juanda Merupakan pasir lanjutan dari Proses Integrasi moda Di pasir pertama Lalu disempurnakan pada pasir Ketiga teman-teman Penampakan di jalan MT Hariono Yang menuju ke arah Semanggi Masih padat teman-teman Waktu menunjukkan pukul Sengah 11 Lalu coba kita ingin lihat juga Di Jalur tolnya Kalau jalur tol saya lihat Masih rame lancar Nah setelah tadi kita Kita melihat Ada LRT Jabodewik Yang sedang Trial jalan Teman-teman Kita ingin lihat lagi Apakah ada Ujibaban lainnya Teman-teman Terutama di Ruas Cawang Untuk atas Atau sebaliknya Nah di depan teman-teman Sudah ada lagi LRT Jabodewik Yang mengarah dari Cawang Menuju ke Stasiun Cikoko Jadi LRT Coba Dwek ini Cukup Molor dari tingkat waktu yang Dijadwalkan teman-teman ya, sudah berkali-kali Uji cobanya Sudah cukup lama dilakukan Tanpa penumpang Dan sekarang kembali ke uji coba tanpa penumpang Sepertinya teman-teman ya Setelah di awal Juli Tanggal 12 Juli yang lalu Pase pertama uji coba terbatas untuk Pase 1 Sudah berjalan namun sempat terhenti teman-teman ya LRT Coba Dwek merupakan Proyek dari Kementerian Perhubungan teman-teman Lalu Di pase perjalanannya Di pelakuan penugasan kepada PT KAI teman-teman Sebagai operasional Atau operatornya teman-teman ya Namun sepertinya banyak kendala Proyeknya sudah cukup lama berjalan Dan sampai hari ini belum bisa operasional Teman-teman Masih uji coba Uji coba dan sempat ada problem juga Di waktu yang lalu Pada saat trial di sekitar Ruas Cawang Hadjamukti Ada kecelakaan Antar kereta Dua moda kereta yang di jalur yang sama Terjadi tabrakan teman-teman ya Dan syukurnya waktu itu tidak ada korban jiwa Dikabarkan ya teman-teman Jadi menjadi VR bagi Kementerian Perhubungan dan PT KAI Infrastruktur sudah dibangun Dan sudah cukup lama Namun sampai saat ini Belum fungsional Atau belum operasional juga teman-teman ya Masih uji coba-uji coba Yang lanjutan Yang Tanpa penumpang Hingga tanggal 3 Agustus pagi ini teman-teman Jadi teman-teman Menampakan ralo lintas Sekitar pukul setengah sebelas Di jalan MT Haryono Dan jalan tol dalam kota Yang mengarah ke Semanggi Di sekitar Stasiun Cikoko LRT Jawa Debek Ada bagian yang Mengantri untuk Masuk ke Stasiun Cawang KRL teman-teman ya Yang menjadi antrian Luar biasa Kepadatan lintas di Jakarta Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Serta tentu saja pemerintah pusat Bagaimana pengendalian daerah lintas Sehingga tidak terjadi Pemborosan Akibat kemacetan teman-teman Ada pemborosan BBM Ada pemborosan waktu Dan tentu saja polusi teman-teman ya Di pekan-pekan terakhir Jakarta Kalau saya amati dari Air Quality Index Hampir sebagian di sepanjang minggu Warnanya merah Indikator dari Quality Index Artinya Di atas 150 teman-teman Air Quality Index Yang menunjukkan Kondisi udara di Jakarta Tidak sehat Nah ini menjadi tantangan bagi Pak PJ Gubernur Untuk seperti apa penanganan Terutama kemacetan dan polusi di Jakarta Yang belakangan justru semakin memburuk Belum ada tanda-tanda perbaikan teman-teman ya Bisa kita lihat sendiri di pagi ini Tol dalam kota juga padat merayap Lalu di MT Haryono Juga sama Hampir sama ya teman-teman Padahal ini sudah di atas jam 10 Artinya sebenarnya sudah Lepas dari Gage ya Ganjil genap Di beberapa ruas Di masa kebunin Pak Anies Gage diperluas ke Kalau tidak salah ada 12 ruas jalan ya Yang terutama Merupakan jalan dari Arah selatan menuju ke utara Atau sebaliknya teman-teman Jadi semacam backbone-backbone yang Dari arah selatan menuju Jakarta Arah selatan Jakarta menuju ke utara Maksud saya Ke pusat kota Dibelakukan gage Pada hari kerja Dari hari Senin sampai Jumat Dari Pukul 6 Kalau tidak salah ya Atau pukul 7 Sampai pukul 10 Siang untuk pagi Dan nanti dilakukan pada sore hari juga Dan seperti sekarang bisa dilihat Penampakan dari Kemacetan Baik di dalam Jalan tol dalam kota Maupun Kepadatan di Jalan reguler Di jalan MT Haryono Jangan dari